Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Muka adalah kita segini. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ini pentingnya. Nah, coba anak-anak kita ajaklah, biar kenal. Loh ini, pahlawan kita, kenalkan tiga bulan sekali, hayu baca Yasminan, hayu tahnilat, dan sebagainya. Anak-anak kita, akhirnya, tidak tahu. Itulah. Semakin mengerti, dan anak-anak regulerasi kita, tidak akan mengecerahkan para pendahulu-pendahulu kita, tidak akan menjadi bangsa yang mengalukan para beliau dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisikilah pentingnya. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah mengenal kubur ratonya, cinta tanah airnya, itu sangat luar biasa. Rahasia cinta itu di sini. Sampai Rasulullah, ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa diutamakan masalah tentang mahabbah. Mahabbah itu rahasianya besar sekali. Orang kalau cinta, cinta dari kubur hati, pasti akan menutupi kekurangan apa yang ada yang kita cintai. Tidak cenderung untuk membuka. Padahal kita tahu, calon pacar saya, salah satu anggota jarinya itu, ada yang cacat. Tidak mahabbah. Walaupun kita ngerti, menutupi. Karena apa? Dia yang saya cinta. Buahnya apa? Buahnya mahabbah. Buahnya cinta. Tapi kalau sudah tidak mahabbah, cantiknya seperti apa? Gantengnya seperti apa? Ya rameinnya. Buka kerbunya. Maka pentingnya mahabbah, kalau kita mahabbah kepada bangsa ini luar biasa, kepada umat ini luar biasa, kita tidak akan membuka kerduh, sehingga bangsa lain, oknum-oknum itu bertepuk melihatnya bangsa kita. Karena apa? Mahabbah, sidi ilah, mahabbah yang sebenar-benarnya. Maka katakanlah wajah dikasihku, pada umatmu. Bila kalian benar-benar cintai aku, Rasulullah mendapat mandat dari Allah, untuk apa? Fatta bimuni diberitahkan oleh Allah, ikutilah aku. Wih, tegas sekali. Kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, harus kenal cinta sama Rasulullah dulu, nanti baru cinta sama Allah, benar. Cinta sama Rasulullah tidak mau langsung kepada Allah, mau bisa benar gimana. Sudah ada dalilah, Fatta bimuni, yukbib umat Allah, kamu akan dicilai oleh Allah. sahabat bertanya, Mata aku namu binansa diberitahkan oleh Rasulullah, sejauh mana kita tidak tadorikan, orang ini yang beriman, dijawabkan oleh Rasulullah, tidak akhraat Allah, selagi itu mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, mencintai Rasulullah, selanjutnya Rasulullah, mengikuti tawetahnya dan sunnahnya. Di tengah hadith ini hebat, ada satu pernyataan untuk kita. Kadar bobot iman seseorang, adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau kecintanya Rasulullah benar, imannya semenikah. merambung. Tapi kalau rendah cintanya Rasulullah, menurun, menurun, ini yang jelas pasti membawa akhirat. Imannya pun ikut menurun, merosot, merosot, merosot. Nah, ini hadith dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia, bagaimana caranya menghancurkan umat islam khususnya, umat beragama pada umumnya. Ditafsirkannya dibalik. Dan bagaimana untuk menghancurkan bangsa ini, dan hadith ini dibalik. Oh, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat islam khususnya, umat beragama pada umumnya, gembosi cintanya umat ini kepada para ulamaknya. Cintanya kepada ahlin-bahlin Nabi, cintanya kepada para al-awliya, cintanya kepada para sahabat, lebih-lebih kepada baginda Nabi SAW. Dikoyangkan manusia biasa, Muhammad itu jangan berlebihan, kalau kepada Muhammad, itu kan manusia biasa, sama dengan kita, bedanya berwahyu, bedanya beliau menerima wahyu, sama aja, kagak kamu, sama gimana? Dari mana kata-kata sama? Rasulullah kalau berjalan dengan orang yang paling tinggi di Hijaz, Rasulullah itu disebutkan tidak tinggi, tidak pendek, menconoh kata orang Jawa. Didampingi orang Hijaz yang rata-rata 1,90 sampai 2 meter, tetap tinggi Rasulullah satu tampil ini. Tapi Rasulullah berjalan dengan orang yang tingginya, 161,65, tetap tinggi Rasulullah satu tampil ini. Coba, sama. Ini fisik loh. Tidak sama. Nah kalau umat ini sudah jauh dengan para ulama, jangankan lagi sama Rasulullah. Kata Rasulullah sabdanya apa? Tiga perkara akan turun ke bumi ini, bila mana umat ini sudah jauh dengan ulama ini. Apa ya Rasulullah? Pertama, ya rupa Allah bin barokah. diangkat barokah dari ekonominya. Bahaya bagaimana kalau sudah jauh dengan ulama, diangkat barokah dari bumi ini oleh Allah ta'ala. Dan kalau jauh dengan Rasulullah, kita bayangkan, ini hadis. Itu diantaranya. Maka dari itu, oknum itu menaksikan dia lagi. Ya seperti saya katakan, ini cara digembrosi. Supaya ulama ini, kita jauh dengan ulama ini, dan lebih jauh dari baginda Nabi SAW. Dan bagaimana menghancurkan bangsa ini, jauhkan kepercayaannya rakyat ini kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya bangsa ini, rakyat ini kepada TNI-nya, poloninya, dan kepada ulama-nya. Nah kalau sudah dihempuskan secara demikian, sehingga kita terpengaruh, adalah kita bagian orang yang membuka peluang untuk menggoyahkan NKRI. Apakah kalian digoh kalau NKRI digoh? Tidak! Itulah jawabannya. Maka dari itu, mari kita rapatkan jajaran. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan menggoyahkan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang sangat nepat sekali, karena besok saya dengan Pak Danim, Pemalang akan menghasilkan berjara yang panjangnya 72 meter, lebar 45 di tebing Gunung Selamat. Bagian tanda terima kasih dan kesintaan kami kepada Republik ini. Jadi saya tidak bisa sampai malam itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. dan semoga kita-kata ini bisa menjadi salah satu berkat umat, berkat bangsa yang bisa menutupi segala apa yang akan menjadi legakan-legakan untuk mencapai umat ini. Itulah semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat, berkati jawa al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!